Intro Cerita bunga cita lestari jalani penyembuhan batin pasca kepergian Ashraf lakukan ini untuk melepaskan pikiran Intro Intro Di awal kepergian suaminya Ashraf Sinclair penyanyi bunga cita lestari atau BCL mencoba berdamai dengan semuanya meski begitu BCL mengaku sempat mengunci diri di rumah sebab setiap sudut rumah mengingatkanku pada mendiang suamiku tercinta pasti struggle karena sebagai single mother punya anak juga secara mental juga harus dijaga aku sesedah untuknya kata BCL pada saat itu ia mencoba belajar banyak untuk mengenal lebih dalam dirinya sendiri aku ingat apa yang Ashraf kepinginkan adalah agar aku bertumbuh dan bagaimana dia percaya bahwa aku sebenarnya punya kekuatan untuk melakukan apapun yang aku mau dalam hidupku ujar BCL dalam proses penyembuhan batinnya BCL bercerita ia menulis apa saja dalam bentuk tulisan atau puisi untuk melepaskan isi pikiran BCL lalu menyelaraskan tulisannya dengan nada lagu yang dicetakan oleh sahabatnya Iva Fakir lagu itu kemudian menjadi single 12 tahun terindah yang dirilis BCL 26 Juli 2020 walaupun agak pede-pede gak pede tapi menurutku itu adalah satu yang memang perlu pada saat itu tegas BCL karena itu bagian dari proses penyembuhan mencoba untuk menerima mencoba memahami tutur BCL BCL mengaku masih beradaptasi dengan perubahan dalam hidupnya selepas kepergian suaminya Ashraf Sinclair ditambah adanya pandemi ia mengaku terus mencoba mengenal dirinya lebih baik lagi namun ia juga berusaha bekerja dari rumah itu kita benar-benar harus memutar kepala banget seluruh tim harus duduk bareng untuk menentukan kita mau konsepnya apa yang buat ini, buat ini itu yang sudah aku lakuin beberapa bulan ini kata BCL ibu satu putra ini juga menuturkan wawancara itu pekerjaan pertamanya di luar rumah dengan memperketat protokol kesehatan secara pribadi BCL merasa lebih aman untuk keluar rumah BCL berujar ia berusaha memanfaatkan keterbatasan di rumah untuk tetap kreatif aku pikir karena aku punya waktu ya aku mengambil waktu untuk mengerti diriku sendiri aku punya perubahan sangat besar dalam hidup dan aku pikir sekali ada di sana kamu tidak punya pilihan selain untuk bertahan ujarnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati